Ayo Pak, ayo jam pinggang, ayo Pak. Dengan pengawalan ketat, petugas Satres Narkoba Pores Metro Jakarta Barat menggiring Lucinta Luna ke sel tahanan narkoba Polda Metro Jaya Rabu Malam. Lucinta Luna akan ditahan selama 20 hari ke depan, hingga pemeriksaan berkas perkara penyidikan selesai. Selama penahanan, Lucinta akan menempat tisel khusus di blok wanita rumah tanah narkoba Polda Metro Jaya seorang diri. Kalau cepat berkas selesai, artinya nanti lebih cepat prosesnya. Selain LL, ada rencana tersangka lain yang dititipkan situ juga? Ya, kami sudah mengamankan satu orang pemasok dari barang psikotropika yang ada di tersangka LL dan akan dirilis di Pores Metro Jakarta Barat. Seperti diberitakan sebelumnya, Lucinta Luna diamankan bersama tiga rekannya di sebuah kamar apartemen di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dari penangkapan itu, polisi menyita tiga putir pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan urin, hanya Lucinta Luna yang dinyatakan positif menggunakan psikotropika jenis benzo. Sementara tiga rekan lainnya dinyatakan negatif. Dari Jakarta, AJET MOKO, RTV